Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sukacita dan sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang 10 destinasi wisata di Kabupaten Alor yang paling sering dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Untuk itu mohon maaf apabila dalam pembahasan kita kali ini terdapat kekeliruan, maka mohon dikoreksi. Kabupaten Alor adalah salah satu dari beberapa kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten ini berbentuk kepulauan sehingga memiliki banyak sekali destinasi wisata yang bagus dan unik. 1. Taman Laut Selat Pantar Taman Laut Selat Pantar terletak di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selat Pantar merupakan laut yang memisahkan antara pulau Alor dan pulau Pantar. Wisata bahari Taman Laut Selat Pantar mempunyai panorama bawah laut yang menakjubkan, sehingga menjadi prima dona dan pemikat bagi para diver dari seluruh dunia. Keindahan Taman Laut Selat Pantar melingkupi perairan Alor Besar, Alor Kecil, Dulolong, Pulau Buaya, Pulau Kepa, Pulau Ternate, dan Pulau Pura. 2. Pantai Mali Pantai ini menyajikan air yang tenang, dengan pasir putih dan taman wisata alam laut yang indah. Anda dapat menikmati hamparan pasir putih yang luas, serta rimbunan pohon kelapa yang syarat berbuah. Pantai Mali berada di Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, dengan jarak tempuh 10 km dari Kota Kalabahi. 3. Kampung Takpala Keunikan kampung ini adalah, masyarakatnya masih mempertahankan kehidupan tanpa listrik di seluruh area pemukimannya, yang berada di atas lereng bukit. Untuk akses menuju kampung ini, membutuhkan waktu sekitar 30 menit dari Kalabahi, Ibu Kota Kabupaten Alor. Kampung Takpala berada di Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor, Tengah Utara. 4. Pantai Sebanjar Salah satu potensi wisata yang menjadi unggulan di Kabupaten Alor adalah wisata Pantai Sebanjar. Pantai Sebanjar merupakan salah satu obyek wisata di Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, NTT. Tempat ini sangat menarik untuk dikunjungi wisatawan. Di samping pantainya yang indah, tidak kalah juga obyek wisata bawah lautnya pun sangat bagus dan cocok bagi pecinta diving maupun snorkeling. 5. Air Terjun Bientali Sesampai di Air Terjun ini, pengunjung disambut dengan udara dingin dan segar yang dipancarkan dari sumber air terjun. Udara yang dingin dan segar inilah yang membuat pengunjung tak pernah berhenti mengunjunginya. Air Terjun Bientali berada di Desa Ataman Mataro, Kecamatan Mataro, Kabupaten Alor. 6. Pantai Ling Al Kondisi pantainya cukup landai dan berpasir putih halus dengan lebar pantai 30-50 meter. Sedangkan panjangnya kira-kira mencapai 1 kilometer. Pantai Ling Al merupakan tempat yang pas buat Anda yang ingin menghabiskan pekan. Pantai Ling Al berada di Desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya. 7. Agrowisata Otvai Objek wisata yang satu ini pun tak kalah menarik dengan objek wisata yang lain. Jika kalian ke sana, maka kalian akan disuguhkan dengan pemandangan hutan cengkeh. Di sekitaran lokasi pun tersedia beberapa lopo untuk para pengunjung. Sehingga kalian yang butuh suasana yang tenang, maka Agrowisata Otvai sangat cocok untuk kalian. Agrowisata Otvai berada di Desa Otvai, Kecamatan Alor Barat Laut. Waktu tempuh kurang lebih 40-an menit dari kota Kalabahi. 8. Air Panas Tuti Adagai Wisata ini menyuguhkan air panas yang terpancar dari bebatuan kristal yang tersusun rapi. Hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri karena jarang ada air panas alami yang memancur ke atas. Pesona semburan air mancur yang berpadu dengan cahaya matahari memancar di setiap susunan batu yang kerucut. Air mancur ini berada di Desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur Laut. Jarak tempuh kurang lebih 34 km dari kota Kalabahi. 9. Pantai Deere Pantai Deere dihiasi hamparan pasir putih halus dan bersih. Pancaran sinar matahari di sekitar sini memang lumayan terik. Sehingga tak sedikit turis asing yang menyempatkan diri untuk datang jauh-jauh ke sini. Hanya untuk berjemur. Wisata ini berada di Desa Pantai Deereh, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, NTT. 10. Wisata Mangrove Aemoli Keindahan wisata yang satu ini juga patut untuk dikunjungi. Sebab di sana kita akan disuguhkan dengan pemandangan hutan mangrove yang menawan. Dan juga akan menikmati sunset saat sore hari. Wisata ini berada di Desa Aemoli, Kecamatan Alor Barat Laut. Waktu tempuh kurang lebih 40-60 menit perjalanan dari kota Kalabahi. Selain itu, masih banyak lagi wisata yang lain seperti Bukit Hulnani, Pantai Maimol, Pantai Welolo, dan sebagainya. Demikian pembahasan singkat kita kali ini. Kurang lebih mohon maaf dan Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.